Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam program inklusi, UB menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan FGD akses mitra magang potensial dengan pusat layanan disabilitas Universitas Brawijaya. Keinginan UB untuk memfasilitasi serta memberikan akses yang lebih luas dan lebih banyak kepada mahasiswa penyandang disabilitas merupakan ide pelaksanaan program ini. Beberapa mata kuliah atau program kurikuler di UB harus ditempu melalui kerjasama dengan mitra, baik melalui kegiatan pemagangan atau praktek kerja. Oleh karena itu, kegiatan FGD ini diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa disabilitas dan mitra UB. Program ini juga merupakan bentuk kepedulian mitra untuk meningkatkan aksesibilitas kepada mahasiswa disabilitas. Diharapkan dengan kegiatan FGD yang berkaitan dengan program magang ini akan terumuskan program inklusi kerjasama dengan para mitra. Imam Santoso, Wakil Rektor Bidang Akademik UB menyampaikan aktivitas ini diniatkan untuk memberikan akses yang lebih besar kepada mahasiswa UB penyandang disabilitas. Tidak hanya berupa pembelajaran di dalam kampus, tetapi juga pengalaman belajar dari mitra. Aktivitas kita pagi ini adalah mari kita niatkan bahwa kita ingin memberikan akses yang lebih besar lagi, tidak saja dari sisi pendidikan di kampus, tapi bagaimana adik-adik mendapatkan pengalaman belajar dari mitra kita. Karena ada beberapa mata kuliah atau program gula-gula yang harus ditempuh melalui kerjasama dengan mitra. Baik kegiatan pemakanan atau praktek kerja atau kegiatan anak-anak bernamanya, yang itu sifatnya gula-gula dan menunjukkan dukungan mitra. Dan salah satunya adalah bagaimana mitra juga memiliki kepedulian untuk meningkatkan aksesibilitas. Memang ada investasi jadinya, kan begitu ya Pak Yudai. Jadi ada investasi, karena memberikan akses untuk saudara kita, adik-adik kita yang di vekul ini tentu butuh komitmen. Saya tahu dua tahun lalu waktu jadi dekan itu, begitu ada perbaikan, kedu, segala macam, itu semua harus bisa diakses oleh adik-adik di vekul.